Hai dia nopo hehehe melampah-melampah Ndamel nopo kerembung ya hoho langge Monggo ini jajar ya deh ya masuk jajar ngesian Mbak Kalan Oh Mbak Kalan RT RT 43 Mbak Kalan Oke di kampung saja rumahnya seperti ini mewahnya baru bangun juga ini melaku-melaku deh temun di bangun nih Monggo melampah-melampah deh Monggo tuh disini ada rumah lagi teman nah ini rumah dah ibunya lagi habis mandi kayaknya deh nopo hehehe melampah-melampah deh Monggo tuh ramah-ramah orang kampung itu ramah-ramah teman ya selamat pagi hari ini kunjungan kita lanjut teman ini desa ngampel ya kemudian ada jalan pertigaan ini adalah arah ataupun desa betong nah kita coba masuk ke kampung sini teman ya nanti disana ada rumah-rumah atau kampung kita mulai dari sini kita jalan kaki masih di seputaran pelosok tenggalek teman ya kita mulai dari sini ini ada pertigaan disini belum ada pelakat nama jalannya tapi kita coba untuk masuk ke kampung sini Bismillah di temani cabin nah masih bersama cabin nah kesana ini ada terus kemudian jika lanjut kesana itu ada kampung lagi namanya kampung petong jadi kita ketobak dari sini jalan kaki kita melihat suasana kampung di pelosok terenggalek untuk kecamatan ini masih masuk kecamatan dongko teman-teman ya bisa kita lihat disini awal dari masuk kita disugui dengan pemandangan sawah beserta sungai yang mengalir deras airnya nah ini adalah air untuk pengairan terenase ke sawah-sawah ya sini kampungnya indah banget kampungnya indah banget nah ini awal masuk kita ya ini bekas ditanami mentimun ditanami mentimun kemudian itu awal disitu ada rumah ya teman-teman ya disitu ada rumah nah kita datangin kita jalan-jalan lewat pinggiran jalannya saja nanti sampai atas sana kira-kira rumah-rumahnya banyak atau enggak ya ini aja teman-teman perdana kita masuk kampung sini dan disini tempat saya berpijak adalah perbatasan dengan kampung dukoh ngampel daung itu ada rumah ya terus kemudian kesini kita membelah mecah ini masuk ke kampung lain oke kita jalan suasana pagi menjelang siang seperti biasa ya teman jalan di kampung tidak terlalu ramai orang lewat tidak terlalu banyak orang lewat sepi mungkin karena aktivitasnya ya aktivitas orang-orang kampung biasanya ke ladang ya dan ladang-ladang orang-orang kampung itu arahnya bukan ke arah jalan besar biasanya naik-naik ke gunung kayak gitu ya naik-naik ke gunung disini ada cengkeh walaupun tidak terlalu subur tapi ada ya terus kemudian di pinggirnya ditanami rumput-rumput ini untuk pakan ternak seperti itu padi juga sudah mulai sebentar lagi menguning itu sudah mulai merunduk ya sebentar lagi panen mungkin sekitar satu bulanan tuh kalau kalau sudah kayak gini ini gak usah dijaga sudah aman karena padinya sudah tua jadi gak terlalu khawatir dengan burung oke jalannya seperti ini ini ada awal rumah kita masuk rumah pertama nah ini jalannya ya guys ya masih sama seperti di tempat tinggal saya ini jalannya juga jalan dicor di kanan sisi kanan dan sisi kiri ini adalah tempat pijaknya kaki-kaki mobil biar aman disini ada saung disini ada saung jalannya rumah di atas tinggi ya wah ternyata disini ada rumah mewahnya teman-teman ya ada rumah mewah ini bak di kota besar ya ternyata masuk-masuk di pelosok daerah cakul kampungnya indah-indah ya bangunannya mewah-mewah bahkan kandang kambing pun dibikinkan tempat yang seperti itu indahnya kalian bisa lihat teman-teman ya tuh indah banget rumahnya juga megah ini wah berlantai dua mewah ini teman-teman ya bahkan di samping juga dikasih tortoran seperti ini wah luar biasa yuk kita shot sebentar-sebentar saja kita keliling-keliling ya teman-teman ya dan itu di depan juga rumah mewah di depan ini kita temui juga rumah mewah kawan nah tuh disini banyak rumah-rumah mewah ternyata ya tidak disangka tuh megah banget nggak kalah dengan yang di kota-kota teman-teman ada AC-nya juga tuh mantap jiwa nah di depan sini juga ada rumah sekalian toko teman-teman ya ini gandeng kayak gitu biasa lah usahanya orang di kampung rumah sekalian di depan dibikin toko nih jalannya juga rapi dikasih cor-coran ya disini bersih banget kampungnya teman-teman kampung indah di depan melampah-melampah di oh ini ada jalan ini jalan masih jauh lagi teman-teman ya terus kemudian di atas itu juga ada yang namanya tebing itu ada tebing berbatu tuh nah ini jalannya jalan kampung oh disini ada rumah ternyata ada rumah di atas teman-teman ya di bawah tebing berbatu ini ada rumah ini jalannya tuh luar biasa ternyata disini ada rumahnya itu ternyata ada rumah ya hmm tak disangka ya teman-teman ya di rumah juga itu sumpah disini jalannya bersih ya jalannya bersih ya jalannya bersih kampungnya indah itu di depan ada lagi kampung di depan ada lagi rumah-rumah ini mungkin masih satu RT ya nah ini pertama kali saya nge-vlog kesini ya ini ditemani kepin tuh ini jalannya naik teman ini jalannya naik disini ada sungai tuh ada sungai airnya gemericik ini tuh airnya keruh ya karena api sujan mungkin masih pengaruh banjir dan di bawah ada batu-batu itu besar batu besar seperti ini nah ini kalau kita jalan kesana tadi tuh disitu ada rumah tuh nampak nampak rumah disini ada buk bisa duduk-duduk juga ya tuh bawahnya batu sungai ya batu sungai Evin kita lanjut yuk kita lanjut teman ya daripada kita penasaran daripada kita penasaran mending kita datangi di pinggiran rumah-rumahnya kita nggak masuk rumah ya kes ya yang penting kita jalan-jalan di kampungnya orang ini tuh ini jalannya nanjak terus nanjak terus kita jalan nanjak tapi jalannya memang luar biasa lebar dan bagus ini rumah-rumah warga disini kampung disini rumahnya bersih-bersih teman ya rumahnya bersih terus rata-rata juga pelihara kambing di alamat rumah tidak beja jauh dengan di tempat tinggalku oke ini untuk jalan ya ini naik terus nanjak ya jalannya nanjak nah disini kita ketemu rumah lagi tuh rumahnya mewah-mewah guys tuh biasa juga di depan ada pelihara hewan ternak ini jam segini di kampung-kampung belum ada orang ya belum ada orang masih seperti biasa ke ladang tuh nah ini juga di atas ada rumah megah teman wah bawahnya juga di kasih tiang besar-besar sumpah ini kalau bangun di kampung seperti ini dananya ratusan juta ya kalian bisa lihat temennya kalian bisa lihat temennya ini di kampung saja ini di kampung saja tidak tahu sahanya apa ini guys mantap tuh rumahnya mewah wah ini monyet wah ini megahnya rumahnya wah ini monyet ini apa? melampah-melampah ini apa? kerembu gak? mau gak? mau gak? ini jajar ya masuk jajar guys Mbak Kalan Mbak Kalan oh Mbak Kalan RT? RT 43 Mbak Kalan oke oke kerap liwat tapi anu orang RT mau gak? mbak sawahan mau gak? tuh rumahnya mewah guys mantap disini ya di kampung saja rumahnya seperti ini mewahnya luar biasa tuh disini aja rumahnya mewah-mewah halamannya luas ya disini ada rumah juga nah ini kemudian baru bangun juga ini melaku-melaku deh tunggu di bangun nih monggo sawan mbak melaku-melaku nih kampung Sinta nih keseng bangun oh alah mau gak? iya mau gak? bangun rumah iya oke Pak D kenapa? iya melampah-melampah deh mau gak? iya saya bangun bapaknya ini kalau Pak Sukitin ini celak nih kalau nginggile Pak Soiman Pak Soiman Pak Soiman paling nginggile nih kok deh oke oke tuh disini ada rumah lagi teman nah ini rumah dah ibunya lagi habis mandi kayaknya deh nampah melampah-melampah deh mau gak? tuh ramah-ramah orang kampung gitu ramah-ramah guys ini bekas rumah kayaknya ya kayak semacam lapangan gitu gitu tuh kat lapangan nah ini kita sampai disini ini juga ada rumah lagi biasa teman ya saya itu jalan kesini itu ada di belakang itu ada ladang kita itu ke belakang situ tapi biasa saya jalan tuh sampai disini gak sampai ke bawah kayak gitu ya makanya ditanyai untuk RD nya saya kurang paham nah itu kalau masuk ke bawah itu masih ada rumah lagi teman ya di bawah masih ada rumah tembusannya kesana tapi kita sudah capek ini ya kita lanjut saja nah ini sudah masuk dukoh pertung nah itu sebelah kanan ada rumah juga itu itu ada rumah kemudian depan depan sebelah kanan itu ada ini masjid apa musola ya guys ya saya juga kurang paham ini kayaknya masjid ya kalau gak masjid ini musola ini nah ini ada masjid atau musola ini tuh nah ini ada musolanya musola di kampung sini ya itu dia dan biasa di depan rumah disana juga ada lagi ada kandang kambing gitu teman ya nah ini kita sudah sampai disini teman ini rumah terakhir di daerah dukoh sini ada MCK nah mantep nah ini ada jalan masuk juga ke sana ada rumah juga itu disana ada rumah nah ini perjalanan kita cukup jauh pin ya sudah cukup jauh dan cukup lumayan melelahkan teman ya ini adalah rumah terakhir sudah ini rumah terakhir jadi kita jadi kita jadi kita akhiri sampai disini dulu teman-teman ya videonya untuk sesi kali ini disini kita pamit undur diri sampai jumpa di vlog banget selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe nya terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari desa terima kasih terima kasih